PEMIRSA KESANA Memang jin akan takut kepada manusia jika dibacakan ayat kursi Sebagaimana disabdakan Nabi SAW Apabila kamu merebahkan diri di pembaringan Bacalah ayat kursi Dengan begitu malaikat Allah akan selalu menjagamu Dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi Hadis Riwayat Bukhari Ayat kursi sebagaimana disebut dalam hadis sahih riwayat hakim Juga disebut sebagai penghulunya ayat Al-Quran Dan jika dibaca dalam rumah yang ada setannya Maka setan tersebut akan kabur dari rumah tersebut Dengan demikian ayat kursi termasuk ayat penangkal gangguan setan dan jin Akan tetapi faktanya jin kafir atau setan bisa saja membaca ayat kursi Sebagaimana manusia yang tidak mengimani Al-Quran Juga ada yang bisa membaca ayat kursi Sementara itu ayat kursi atau doa apapun yang dibaca untuk mengusir setan Tak ubahnya seperti pedang Jika tangan yang memegangnya kuat dan terlatih akan mudah menebas Tetapi jika lemah jangankan musuh tertebas menghindar pun tidak Jadi faktor utama dari kegagalan itu terletak pada pelaksananya Yaitu manusianya sendiri Menurut para ulama pekerjaan mengusir setan seperti mengobati orang kesulupan Harus dilakukan oleh orang yang kuat jiwanya, lurus akidahnya Dan selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah SWT Dia juga merupakan orang yang tulus dalam memohon perlindungan kepada Allah Sehingga apa yang diucapkan sesuai dengan suara hati Jadi untuk mengusir setan atau jin tidak mutlak Harus dengan bacaan tertentu Yang mutlak adalah kesesuaian antara yang keluar dari mulut dengan apa yang ada dalam hati Bila ini tidak terpenuhi, pengobatan dapat gagal Sementara itu bacaan yang diucapkan bisa bermacam-macam Bahkan seperti disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW dalam salah satu kasus hanya berucap Keluarlah wahai musuh Allah Hadis riwayat Ibn Mahcah Atau sekedar membaca Bismillah Namun para ulama sepakat bahwa ayat kursi Yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 adalah ayat yang paling ampuh untuk dibaca Bahkan ayat ini juga dinamai ayat Al-Hibz Yakni ayat perlindungan atau pemeliharaan Para ulama juga mengingatkan Bahwa boleh jadi cara mengusir jin akan berbeda dari kasus yang satu dengan kasus yang lain Ibn Taymiyah menguraikan Bahwa ada penderita kerasukan yang harus diobati dengan cara dipukul berkali-kali dan dengan sangat keras Ada yang dipukul pada kedua kakinya dengan tongkat 3 hingga 400 pukulan Menurut Ibn Taymiyah, pukulan itu tidak akan dirasakan oleh penderita Dan tidak pula mencederainya Pada hakikatnya pukulan itu menimpa jin yang merasukinya Seandainya pukulan itu menimpa yang kesurupan, dia akan mati Saat dipukul terdengar teriakan dan seringkali juga ditemukan kalau sang jin menyampaikan hal-hal yang macam-macam Pakar hadith yang mengutip Urayan Ibn Taymiyah menambahkan bahwa Memukul penderita kesurupan memiliki dasar dari hadith Nabi SAW Imam Ahmad, Abu Daud dan Tabrani meriwayatkan melalui Ummu Abban binti Wazik dari ayahnya Bahwasannya kakeknya pernah membawa putranya atau putra saudaranya yang gila Kepada Rasulullah SAW Sang kakek memakaikan anak itu dua helai pakaian indah Ketika tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda Dekatkan kepadaku dan hadapkan punggungnya kepadaku Rasul kemudian membuka semua bajunya dari atas sampai bawah Lalu mengayunkan tangan dan memukulnya sampai-sampai Kata sang kakek, saya melihat putih kedua ketiak beliau Dan sambil memukul itu Nabi berkata dengan nada menghardik Keluarlah wahai musuh Allah Selanjutnya sang kakek berkata Saya melihat mata anak itu memandang dengan pandangan normal Tidak seperti pandangan semula ketika dia masih kerasukan Segala kemampuan jin dan setan bersumber dari Allah SWT Dia yang menganugerahkan, dia pula yang mencabutnya Jin setan tidak akan mampu memberikan manfaat atau mendatangkan mutorat Jika tidak mendapat restu dari Allah SWT Oleh karena itu, cara paling efektif untuk menangkal Atau menghilangkan gangguannya adalah dengan cara meminta tolong kepada Allah SWT Dengan setulus-tulusnya Wallahuaklam